Ya sekarang itu kita tidak bicara angka lagi ya mas. Yang penting itu warga Solo sehat semua. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendoketannya nggak selalu yang sistem, ilmiah gitu-gitu. Aduh, kusik mati ini. Ingetin aja kamu jangan lupa. Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istri, kasihan anak suaminya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Investigasi skandal korupsi Bansos menyeret nama anak Jokowi, Kibran Raka Bumi Raka. Tagar tangkap anak Pak Lurah pun jadi trending di media sosial. Tanda tagar tangkap anak Pak Lurah saat ini tengah menjadi trending topik di jagad media sosial Twitter Indonesia mulai dari hari Minggu 20 Desember. Tagar itu juga trending seiring dengan topik Kibran dan Juliari Batubara sejak hari Minggu sore hari. Menggemahnya tagar tersebut tidak lepas dari liputan majalah Tempo di edisi 21 sampai dengan 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dilansir melalui kantor berita politik RMOL. Di dalam artikel tersebut, sumber yang dihubungi oleh majalah Tempo mengatakan bahwa masuknya nama seri teks merupakan rekomendasi putra Presiden Jokowi Dodo yaitu Gibran Raka Bumi Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo itu, kode Pak Lurah disebut mengacu pada Jokowi. Berikut ini adalah petikan dari majalah itu. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama seri teks merupakan rekomendasi putra Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Bumi Raka. Itu bagian anak Pak Lurah. Tutur seseorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah ini mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk memproduksi tes. Terkait dengan berita di majalah Tempo Ito. Kepala Dabadan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun juga bertanya-tanya. Benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran yang tak lain adalah putra Jokowi Dodo selaku Presiden yang ikut dalam kontestasi Pilkara Kota Solo? Melalui akun Twitternya, ia bertanya-tanya pada hari Minggu 20 Desember. Benarkah Gibran itu anak Pak Lurah? Kemudian dalam akun Twitternya lagi, Andi Arief juga menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah yang minta ejatah pengadaan goodieback, Juliari Batubara juga disebutkan menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf puan untuk menyerahkan tas berisi miliaran, upeti Bansos untuk tim banteng. Menurutnya jika benar Gibran berada dalam skema bancaan pengadaan Bansos tersebut, maka Presiden Jokowi Dodo harus bergerak. Wali kota goodieback, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Setelah beredar kabar bahwa Gibran Raka-Wing Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi Bansos, tentunya hal ini memantik komentar dari berbagai pihak. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi memang langsung menyita perhatian publik, hingga sempat tembus trending Twitter. Pasalnya Gibran diketahui telah merekomendasikan PT. Seritek untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian Bansos. Dalam hal ini, PT. Seritek sendiri berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR dari fraksi PKS, Mardhani Alisera, memberikan tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama-nama besar, Mardhani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani dalam mengusut tuntas kasus Bansos ini. Melalui akun Twitternya, Admar Dhani Alisera, perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Mardhani juga mengingatkan pada KPK, agar tidak tebang pilih untuk menangani kasus korupsi Bansos yang semakin menggurita ini. Mardhani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardhani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi Bansos yang membawa nama Gibran dan juga PT. Seritek. Seperti diketahui, majalah Tempo menurunkan sebuah artikel yang bermotansi menaikkan suhu politik. Artikel ini berjudul Ota'ati Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara, di mana diduga telah menyinggung peranan dari putera Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumingrake, dalam sebuah proyek bantuan sosial COVID-19 yang telah memakan korban politisi PDI Perjuangan Juliari Batubara. Kita tahu bahwa Juliari telah ditangkap oleh KPK karena terlibat dalam korupsi pengadaan Bansos COVID-19. Memperhatikan laporan dari Tempo, Kepala Badan Pemenangan DPP Partai Demokrat juga bertanya-tanya tentang apakah Gibran merupakan sosok yang disebut sebagai anak Pak Lurah. Dari laporan majalah Tempo, mereka tidak hanya menguas fee yang sebesar 10.000 rupiah, di mana dikutip Juliari Batubara dari setiap paket Bansos COVID-19. Dalam laporan dari Tempo itu, Juliari juga disebut meminta kutipan sebesar 10-20% dari nilai pengadaan paket Bansos. Alasannya paket-pakat itu ada pemiliknya, yakni politikus dan juga pejabat pemerintah. Untuk pengadaan goodieback diserahkan pada Seritek atas rekomendasi dari Gibran. Itu jata anak Pak Lurah, kata sumber Tempo di Kementerian Sosial. Sementara dalam kicauan di Twitternya, Andi Arief juga menyinggung soal isi laporan yang mengatakan bahwa Juliari menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong BDIP. Menurutnya, jika benar, Gibran maka berada dalam skema bancaan pengadaan Bansos itu. Di dalam artikel Tempo, mereka juga menyebut bahwa Seritek rekomendasi Gibran dan hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan dengan kode anak Pak Lurah. Kemudian menanggapi pemberitaan yang begitu pelik ini. Politisi BDIP, Dedy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh oleh Tempo. Menurutnya, data yang diperoleh Tempo itu seharusnya menjadi dokumen hukum yang dibuka di pengadilan. Tempo itu tahu dari mana, terserah merekalah, nanti di tingkat pengadilan, kalau tidak benar ya nanti kita su, atau kita tuntut. Ujarnya, seperti dikutip bedari kantor berita politik RMOL. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!